Dari aplikasi pinjol ilegal di tahun 2022 ini Saya berhasil meminjam uang tunai 7 juta rupiah Dan langsung masuk ke saldo rekening Jadi buat kalian yang ingin tahu dan gimana sih cara pinjol ilegal ini terbukti membayar Kalian simak saja videonya sampai selesai ya Karena saya tidak akan bertanggung jawab jika pencarian gagal Karena kalian skip-skip nonton videonya Jadi buat kalian yang baru bergabung ke channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Nah untuk aplikasi pinjol ilegal di tahun 2022 ini Nama aplikasinya Cantik Dana Pinjaman Nyaman Dan dipublish oleh PT. Cantik Dana Indonesia Untuk aplikasinya sendiri sudah didownload 10 ribu lebih ya Artinya aplikasi pinjol ilegal ini baru-baru saja dirilis teman-teman Dan sudah memiliki 1 ribu ulasan ya Oke kalau kita lihat di bagian banner iklannya Disini ada pilihan yang bervariatif Pinjaman tertinggi 2 juta hingga 7 juta rupiah Aman dan terpercaya Proses mudah dan dapat diandalkan Tingkat persetujuan tinggi Hanya diperlukan 1 kartu identitas untuk melengkapi aplikasinya Disini juga kalau kalian lihat di bagian rating dan ulasannya 4,6 ya Dan ulasannya cukup positif Jadi kalau kalian mau download langsung saja download aplikasinya ya teman-teman Di bagian tentang aplikasi juga ada rincian pinjamannya teman-teman Oke kita download saja buka aplikasi Disini jumlah maksimumnya 7 juta rupiah ya teman-teman Kalian tinggal klik ambil sekarang saja Nah disini kalian masukkan nomor hp kalian terlebih dahulu ya teman-teman Dan pastikan nomor hp kalian itu nomor yang bukan pribadi ya Tapi nomor yang cadangan lah ya Lalu disini silahkan masukkan nomor handphone kalian Jika sudah berhasil memasukkan nomor handphone disini ada izin akses ya Seperti kontak kalian izinkan saja Dan pastikan hp kalian itu hp cadangan ya Atau hp yang kedua Yang datanya itu seperti kontak atau galeri itu tidak ada teman-teman Disini kalian klik izinkan saja Izinkan semua ya teman-teman Nah disini kalian langsung klik ajukan sekarang disini Lalu di bagian sini kalian masukkan tanggal lahir kalian ya teman-teman Sesuai dengan KTP Jenis kelamin Lalu status perkawinan Alamat rumah sesuai dengan KTP juga Lalu alamat jalan Lalu di jenis pekerjaan disini Lalu kalian klik lanjut saja Nah disini kalian masukkan kontak darurat satu ya teman-teman Misalkan seperti ini Lalu disini ada hubungannya orang tua misalkan Kontak darurat dua Hubungannya disini Lalu kalian klik lanjut lagi Nah disini kalian harus memverifikasi wajah ya teman-teman Kalian klik saat aplikasi digunakan Dan kalau sudah diisi semua Tunggu proses verifikasi Satu kali dua puluh empat jam ya teman-teman Dan saya peringatkan di video ini Saya tidak mengajarkan Kalian untuk meminjam uang secara online ya teman-teman Oke mungkin itu saja ya teman-teman Video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Bye-bye Bye-bye